Pemerintah gempa tektonik, darat mengguncang kebupatan Solok Selatan, Sumatera Barat sebanyak dua kali. Sedikitnya 40 rumah warga rusak dan 10 warga mengalami luka-luka. Dari data BMKG Padang Panjang, gempa pertama bermagnitudo 4,8 terjadi pukul 1 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di 19 km barat daya Solok Selatan dengan kedalaman 11 km. Gempa kedua bermagnitudo 5,3 terjadi pukul 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan gempa kedua berlokasi di 36 km Padang Arul Solok Selatan dengan kedalaman 10 km. Kuatnya gempa sempat membuat warga berhamburan keluar rumah. Gempa juga dirasakan di pesisir Selatan Payakumbuah dan Padang Panjang. Dari data sementara Pusdalops BPPD Solok Selatan, sedikitnya 10 warga luka-luka dan 40 rumah rusak ringan dan berat.